Intro Ini dia Hindai kereta alfa Tahu sendiri kan Kereta alfa dengan warna black matte Kita lihat dari bagian grill dan lampu detonator yang paling pan Menambah kesan lebih dinamis Kita juga lupa dengan headlamp nya dan lampu beam Termasuk kesannya di bagian bawah Untuk notif bagian bawah bumper Ada kombinasi antara hitam black matte dengan gloss Untuk ring rodanya sendiri sudah menggunakan ring 17 Dan untuk blown clearance nya otomatis sudah tinggi Cukup tinggi dan sistem pengereman menggunakan sistem pengereman cakram Untuk rode belakang sistem pengereman pun juga sama Sudah dilengkapi dengan sistem pengereman cakram Tentunya sudah dengan ABS Untuk warna aerokit samping bawah Itu menggunakan warna hitam gloss Perpaduan antara black matte dengan gloss Dan untuk ring spion nya juga kombinasi antara black matte dengan hitam gloss Dan tentunya untuk ini sudah retract Bagian handle pintu berwarna hitam gloss Dan dilengkapi dengan sparti Sama halnya dengan yang bagian handle pintu bagian belakang Untuk bagian area belakang Dimension nya seperti ini bisa kita lihat Dan bagian atas sudah ada stock lamp Kemudian untuk bagian tulisan keretanya Ini sudah masih berwarna silver Nah untuk bagian rem ini sudah menggunakan lampu LED semua Baik lampu seri ataupun lampu stock lamp yang utama Nah ini bagian bumper paling belakang Nah ini aerokitnya kombinasi antara hitam gloss dengan black matte Dan kita bisa perhatikan desain nya Meningkatkan view turistik yang lebih elegan Dan ini juga ada kamera Sension kamera Untuk bagian parkir back Nah untuk di bagian atas juga sudah menggunakan antene Yang jenis tipe shark fit Nah ini untuk layout Bagian atas antara panoramik dengan saduk Kita bisa lihat Nah ini adalah jenis smart key untuk kereta alpha Dan kita lihat posisi dengan pintu dibuka Dan muncul welcome light Mari kita perhatikan untuk layout nya seperti ini Nah ini untuk lampu hologram Bertuliskan kereta alpha dengan logo alpha Ya cukup oke Nah ini untuk bagian dashboard Sistem electric power window dan handle pintu berwarna chrome Kemudian kita perhatikan juga disini ada beberapa sweet locks Kemudian untuk pengaturan dari spion Untuk sistem audio disini mereknya bose dan dibawahnya juga Ada cup holder untuk penyimpanan barang-barang Atau botol minuman Nah kita lihat untuk layout bagian string wheel nya Beberapa tombol dan sweet atau pedal Pedal shift untuk pengaturan kecepatan Dan ini juga ada fungsi fitur-fitur seperti Ini untuk audio, telepon ataupun untuk sistem smart sense nya Nah untuk layak bagian dashboard dan konsulnya Kita lihat ini untuk tuas sistematik Nah disini juga ada fungsi untuk pendingin pada kursi ya Nah ini untuk konsulnya Nah layout di dalam konsulnya Kita bisa lihat Terdapat juga fungsi airfly Untuk sistem airbag juga kita sudah dilengkapi 6 airbag Nah untuk bagian jog nya Ini sudah dilengkapi dengan bahan kulit Dan motif aksen jahitan merah Dan berlogokan alpha Nah untuk sistem pengaturan jog nya Juga sudah ada hedge adjuster Dan juga untuk pengaturan maju mundurnya juga Sudah komplit Kita lihat Bagian sistem odometer nya Pada saat mesin starter Nah telah muncul beberapa indikator Dan sistem head unit Untuk AC Ini sudah auto Juga Nah ini untuk pengaturan dari mode traction Yang bisa kita atur secara manual Nah disitu ada Snow Mode Sama sun Ini untuk sistem electric parking brake Kita tinggal tekan saja Yang ini otomatis akan berfungsi Dan untuk sistem auto hold nya Ada ambient light nya juga Dan ada tambahan juga nih Ambient light nya Di bagian dashboard Sebelah kiri Penumpang Nah untuk lampu bacanya Normal LED Sudah Memberikan kesan Nyaman Nah ini untuk tombol Blue link dan SOS Nah ini untuk tombol Panoramic dan sunroof nya Kita bisa lihat Sistem kerja nya seperti ini Oke Kemudian kita lihat kembali Pada saat dia bekerja Untuk membukanya seperti Ini Dan kita tombol nya kita pencet sekali lagi Nah untuk sunroof nya Ini juga Sistem kerja nya dan tampilannya seperti ini Nah ini untuk layout bagian atas Di interior Kita bisa perhatikan ya Lebih kesan elegan Karena black nya Dan ini bagian dashboard Pintu sebelah Belakang Untuk bahan Hard plastic Cup holder Audio balls Dan jok tetap tentunya sama Ini sudah di full kulit Nah disini juga Sudah ada handrest Dan dilengkapi juga untuk Hub holder nya Ini layout bagian Jok tengah Side bed packet bagian Jok penumpang dan pengumuni Dan ini untuk Kisiksia AC Lepas di bawah nya juga Sudah terdapat Untuk USB Nah ini untuk tampilan Area bagasi Kita lihat Layout nya seperti ini Subwoofer juga merek Bose Dan disini juga ada Untuk colokan listrik Kemudian untuk Ban serap Nah ini kita lihat Pelak masih kaleng ya Oke pelak nya masih standar Tapi kuat Nah ini untuk Layout bagian depan Sampai atas Nah Lumayan Lumayan keren Nah kita lihat bagian area mesin Nah ini mesin 1500 cc Dan ternyata belum ada pada bedam Nah ini untuk tampilan Sistem engine nya Nah disitu ada Aki Untuk Modulator ABS ECU Kemudian untuk Saringan udara Nah ini untuk Posisi dari Reservoir tank Air radiator Air wiper Nah kita lihat Nah ini Untuk sistem minyak rem Pengisian nya disitu Ini untuk Pengecekan Kapasitas oli mesin Baik terima kasih Telah menonton video ini Semoga bisa Bermanfaat dan jadi Bahan referensi Bagi kita yang mau Punya kendaraan Kereta Alfa Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.